Tidak bisa karena itu termasuk amal ibadah, beda kita menyembelahkan setiap orang boleh, saya mau menyembelahkan tapi saya minta kepalanya. Tapi kalau binatang korban itu untuk ibadah, jadi kita tidak boleh kecuali kalau kita dikasih oleh orang yang menyuruh kita, dan itu tidak boleh minta tambah, karena itu amal ibadah, amal ibadah itu kita mencari pahala, berbeda kita menyembelahkan kambing orang yang itu tidak ada urusan dengan korban boleh, saya mau tapi saya minta ininya boleh, Tapi kalau korban tidak boleh kita menentukan ini saya harus dapat kepalanya, harus dapat sampilnya tidak boleh, karena ini untuk ibadah, makanya doanya beda dengan kita menyembelah binatang yang lainnya. Jadi upayakan kita bagian cakal, betul-betul kita nasih hati atau kita kumpulkan, karena umatnya cakal itu banyak yang awam hanya bisa menyembelah, tapi biasanya dalam masyarakat nanti saya mau menyembelah, kalau saya minta sekian, Kali itu binatang sifatnya untuk dijual belikan boleh, tapi kalau itu binatang untuk korban maka tidak boleh, karena kita telah mendapatkan pahala dari amal kita yang kita membantu, Sudara kita wa ta'awan wa'al birri wa taqwa, tolong menelah kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, tapi kalau kita menyembelah lalu dikasih oleh orang yang punya, boleh, karena kita bukan meminta tapi dikasih. Kadangkala orang menyembelah saya minta ini, apa itu kepalanya, minta sampilnya tidak boleh, itu kalau masalah urusan dagangan boleh, dengan syarat yaitu berunding keduanya. Tapi untuk korban itu ibadah, kita hendaknya mencari yaitu pahala sendiri-sendiri, walau alam. Tapi kalau kita membantu, yaitu melulang yang lainnya, dia ngasih kita terima, tapi kalau kita minta berarti kita minta umpah dari pekerjaan kita. Makanya kalau kita menyembelah tidak boleh dibagikan kulitnya itu kepada penyembelah, kecuali dalam mereka, karena kita tidak bisa merawat. Nah ini, yang berkorban, ngasih boleh, tapi kulitnya minta saya dari yang menyembelah tidak boleh, karena itu memiliki hak yang bukan haknya. Wallah alam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.